Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Perkenalkan, aku Claudia, I'm a medical doctor and I have a PhD in dermatology Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas satu topik yang sangat hot banget sebenernya Sering dipertanyakan, yaitu bekas jerawat Jadi di video ini kita akan membahas gak hanya tipe-tipe bekas jerawatnya Tapi tentang kenapa sih bisa terbentuk bekas jerawat tersebut Dan apa skincare products yang kita bisa cari atau ingredients yang kita butuhkan Untuk mempercepat proses penyembuhannya Oke, jadi untuk yang penasaran langsung aja kita ke pembahasannya Oke, jadi bekas jerawat pertama kita harus ketahui Kalau bisa dikelompokkan menjadi dua kategori besar Yang pertama yaitu non-true scars Dan yang satunya lagi yaitu true scars Nah, scars itu artinya adalah luka teman-teman Jadi luka ini biasanya mengakibatkan tekstur Yang entah bisa ke bawah, mengakibatkan bopeng Atau bahkan ke atas seperti hypertrophic scar dan juga keloid Nah, sedangkan untuk non-true scars Ini tuh dia sebenernya bukan merupakan luka Tapi hanya bekas-bekas pigmentasi di permukaan kulit kita Sekarang mari kita langsung bahas mengenai si non-true scars Yang memang lukanya itu menyisakan pigmentasi di kulit kita Pertama, perlu kita ketahui Kalau non-true scars ini efeknya adalah temporary Sebenernya dia itu bisa hilang dengan sendirinya Dengan kemampuan regenerasi sel kulit kita Namun, memang kecepatan dari hilangnya hyperpigmentation Di setiap kulit manusia itu berbeda-beda Tergantung dari bagaimana kecepatan regenerasi sel kulit sang individu tersebut Jadi ada orang yang mungkin memang bisa hilangnya cepat Hyperpigmentation-nya Tapi ada juga orang yang membutuhkan waktu sangat lama Untuk menghilangkan hyperpigmentation yang ada di kulitnya Lalu non-true scars ini sebenernya kalau bisa kita kelompokkan lagi bisa jatuh ke dalam dua jenis Yang pertama yaitu post-inflammatory hyperpigmentation atau biasanya disebut juga sebagai PIH Dan yang kedua adalah post-inflammatory erythema Jadi sebutnya PIE Nah, di sini kita perlu membedakan nih antara kedua jenis bekas jerawat ini Jadi kalau yang PIH, dia tuh bekasnya akan berupa warna kecoklatan Sedangkan untuk PIE, dia itu warnanya kemerahan Nah, sekarang kalian udah bisa tau belum nih kira-kira bekas jerawat kalian itu PIH atau PIE Kalau misalnya coklat berarti namanya PIH Kalau misalnya merah-merah biasanya namanya PIE Nah, jadi untuk bekas jerawat yang coklat biasanya itu diakibatkan oleh produksi melanin yang berlebihan di kulit kita Saat proses peradangan akibat jerawat Jadi peradangan saat kulit kita berjerawat itu juga mengaktifasi sel melanin atau sel pigment di kulit kita Yang mengakibatkan tubuhnya noda-noda hitam setelah kita selesai berjerawat Nah, lalu ciri-ciri berikutnya dari PIH, dia itu biasanya juga terjadi di teman-teman dengan kulit yang biasanya tuh lebih tan dan juga lebih darker skin type Nah, berbeda dengan PIH, kalau PIH itu diakibatkan bukan karena produksi melanin Tapi karena pembuluh darah di sekitar kulit kita itu entah bisa dia membesar ataupun rusak di saat proses peradangan jerawat itu terjadi Makanya warnanya merah karena berhubungan dengan darah Nah, selain itu perbedaan PIH dengan PIH yang berikutnya adalah Si PIH ini biasanya lebih sering terjadi di orang-orang dengan kulit yang warnanya itu lebih cenderung terang Tapi bukan menutup kemungkinan kalau teman-teman yang punya kulitnya juga berwarna lebih gelap bisa mengalami PIH ataupun PIH secara bersamaan Oke, jadi sekarang mari kita bahas tentang bagaimana sih cara meminimalisir terbentuknya PIH ataupun PIH ini Yang pertama, PIH dan PIH ini sebenarnya bisa diminimalisir kalau proses peradangan jerawatnya itu cepat selesai Jadi kalau misalnya kita ada permasalahan jerawat, kalau kita menggunakan obat yang tepat, menggunakan skincare produk yang tepat dengan ingredients yang tepat Tentunya itu bisa membantu meredakan peradangannya dengan cepat Kalau radangnya terjadinya nggak terlalu lama, tentunya kemungkinan terbentuknya bekas-bekas itu juga jadi jauh lebih kecil Walaupun memang nggak bisa 100% kita kontrol Karena pembentukannya hyperpigmentation ini juga ada faktor-faktor genetiknya loh Ada beberapa orang yang baru meradang dikit, udah langsung terjadi hyperpigmentation Tapi ada juga orang yang butuh peradangannya tuh lebih banyak dan lebih dalam sebelum terjadinya hyperpigmentation ini Nah lalu tips yang kedua adalah untuk tidak suka mencet-mencetin jerawat terutama kalau lagi meradang Kenapa? Karena kalau kulit kita itu sedang meradang, tekanan dari jari kita, kuman-kuman dari jari kita bisa memperparah yang namanya proses peradangan itu Nah kalau peradangannya makin lama, nanti kemungkinan terbentuknya bekas juga semakin tinggi Nah lalu tips yang terakhir adalah untuk terus-terusan menggunakan sunscreen Ya sunscreen itu penting banget untuk melindungi kulit kita dari dampak buruk sinar UV Yang salah satunya bisa memperparah kondisi hyperpigmentation kita dan memparah proses peradangan di jerawat kita Jadi antara sinar matahari, jerawat, bekasnya, terus-terusan berulang-ulang seperti itu Jadi dengan melindungi kulit kita, kita sudah mematahkan satu buah rantai supaya jerawatnya dan juga bekas-bekasnya tidak membekas terlalu lama Oke lalu aku mau masuk ke pembahasan tentang ingredients-ingredients apa sih yang perlu kalian cari nih Dan approach-approach skincare seperti apa sih yang paling tepat Kalau misalnya kalian punya permasalahan non-true scars atau hyperpigmentation akibat jerawat Nah jadi itu general rules yang pertama, kalau kalian memiliki PIH ataupun PIE, pokoknya sunscreen itu hukumnya sudah wajib Nah lalu yang kedua, selain itu, kalian harus melembabkan wajah kalian dengan baik sehingga memperkuat skin barrier kalian Nah lalu untuk active ingredients yang bisa kalian cari untuk permasalahan PIH atau bekas yang kecoklatan Antara lain adalah kandungan-kandungan seperti vitamin A, retinol, vitamin B, niacinamide, vitamin C, ascorbic acid Ini vitamin A, B, C adalah ingredients-ingredients yang bisa membantu mempercepat proses hilangnya noda-noda hitam tersebut Selain itu, kalian juga bisa loh cari ingredients-ingredients seperti arbutin, kojik acid, licorice root extract Yang semuanya memang sudah memiliki bukti-bukti ilmiah bisa membantu mempercepat hilangnya hyperpigmentation Akibat terbentuknya melanin di kulit kita Nah lalu kita langsung ke bagian PIE Untuk PIE memang sedikit lebih tricky ya Karena bukti-bukti ilmiahnya itu belum terlalu banyak Tapi sampai sekarang, ada satu ingredients yang sudah dibuktikan tuh bisa meredakan PIE namanya tranexamic acid Nah kalau dibukti ilmiah sih dia harus 5% ya Nah tapi nggak ada salahnya sih untuk mencoba produk skincare dengan ilmiah selan examic acid di dalamnya Karena siapa tahu bisa juga sih membantu meredakan kemerahan di kulit kalian akibat pekas jerawat ini Nah selain itu tentunya, karena memang kalau misalnya PIE itu lebih kayak sensitif ya Karena berhubungan dengan pembulu darah dan kekuatan skin barrier kita Aku selalu menyarankan kalian untuk menggunakan suatu produk yang kaya kan kandungan skin barrier strengtheningnya Jadi ada kandungan ceramide, asam, lemak, dan juga kolesterol Ini merupakan komponen skin barrier kita yang kalau kita gunakan dari topical skincare product Bisa membantu memperkuat skin barrier kita supaya kemerahannya bisa cepat meredah Selain itu, kandungan-kandungan yang kaya kan antioksidan Green tea, asaxanthin, atau vitamin C Ini bisa membantu memeredakan proses peradangan di kulit kita Nah tapi sebenarnya sih, kalau untuk permasalahan PIE ini Kalau kalian butuh solusi yang cepat Karena ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama biasanya Kalau nunggu proses penyembuhan secara natural Kalian bisa langsung konsultasikan dengan dokter kulit kalian Dimana biasanya kalian bisa ditawarkan melakukan vascular laser Jadi ini adalah semacam laser yang menargetkan pembulu darah Supaya pembulu darahnya itu konstrik dan tidak menyisakan warna-warna kemerahan di permukaan kulit kita Oke tadi kan kita udah membahas tentang non-true scars Yang sebenarnya hanya menyisakan pigmentasi dan efeknya itu cukup sementara di kulit kita Kalau kita mau bersabar sebenarnya itu bisa hilang dengan sendirinya Nah sekarang kita akan touch on a little bit on the true scars Atau yang bener-bener bekas yang sebenarnya Ini tuh biasanya efeknya lebih permanen dan tidak bisa dikembalikan kecuali dengan clinical treatment Jadi true scars ini lagi-lagi juga bisa dikategorikan menjadi dua macam nih teman-teman Nah jenis yang pertama yaitu atrophic scars Jadi bekas jerawat yang satu ini itu membentuk cekungan ke arah bawah di permukaan kulit kita Jadi seperti membentuk kolam ya di kulit kita Dan itu disebutnya sebagai atrophic scars Nah si atrophic scars ini biasanya sering kita kenal juga dengan istilah yang namanya bopeng Ya jadi yang membentuk cekungan ke bawah dari permukaan kulit kita Itu biasanya kita sebut bopeng Tapi kalau dokter-dokter biasanya sebutnya itu namanya atrophic scars Nah lalu atrophic scars ini bisa dikategorikan lagi menjadi tiga macam Berdasarkan bentuk dan juga kedalaman dari lubang yang terbentuk di kulit kita Nah bekas jerawat atrophic yang pertama disebut juga sebagai ice pick scars Nah ice pick scars biasanya itu memiliki bukaan kurang dari 2mm Dia itu bentuknya sangat dalam dan dia bentuknya tuh kayak V-shape Dan dia tuh bentuknya dalam jadi kayak ujung dari jarum Jadi selain dalam dia itu juga kurus bukaannya juga tidak terlalu besar Dan merupakan salah satu scars yang paling sulit untuk disembuhkan Nah lalu yang berikutnya adalah rolling scars Kalau rolling scars ini kalian bayangin aja seperti kulit kita itu seperti semen yang basah Lalu dilindes oleh kayak truk gitu Pastikan menyisakan kayak cekungan di atas semen basah ini Yang bentuknya seperti kayak sesuatu yang habis di roll gitu Nah rolling scars ini biasanya dia itu cekungannya tidak terlalu dalam Tapi permukaan di atasnya itu terlihat nampak besar dan juga bentuknya agak sedikit tidak teratur Nah biasanya lebarnya itu bisa mencapai lebih dari 5mm Dan gelombang atau cekungannya itu kedalamannya itu tidak teratur Nah lalu untuk kategori atrophic scars yang terakhir adalah sebutannya box scar Jadi ini adalah bekas jerawat yang bener-bener tepinya itu terlihat sangat tajam Pokoknya kelihatan banget ya ujung-ujungnya tuh tampak kayak seperti kotak dan kulit kita tuh abis distemple Atau kayak abis ditonjok gitu Jadi bener-bener kelihatan jelas cekungan-cekungannya, pinggiran-pinggirannya Ini disebut juga dengan box scar Nah biasanya bekas-bekas jerawat atrophic scars ini bentuknya memang tidak teratur Dan setiap orang bisa punya semua jenis atrophic scars di bagian kulit yang berbeda-beda Sebenernya kita belum ketahui kenapa sih kalau jerawat ini bentuk ice pick Kenapa yang itu membentuk box scar Kenapa yang itu membentuk rolling scars Itu sebenernya dokter-dokter pun masih belum tahu kenapa alasannya Namun ini adalah 3 kategori besar dari atrophic scars tersebut Yang bisa kita bedakan berdasarkan bentuknya Dan biasanya itu treatment approach-nya berbeda-beda Karena kedalamannya akan beda, lalu lebarnya juga beda Jadi biasanya treatment untuk setiap macam bopeng ini berbeda-beda Oke tadi kan kita udah membahas tentang atrophic scars atau bopeng Yang membentuk cekungan di wajah kita Nah sekarang ada juga jenis true scars yang membentuk cembungan ke atas permukaan kulit Biasanya disebut juga sebagai hypertrophic scars Jadi dia tidak bisa tumbuh lebih daripada bekas luka kalian Nah kalau yang satu lagi nih namanya keloid Dia tuh bisa tumbuh lebih besar daripada daerah yang mengalami peradangan itu sendiri Jadi misalnya kalian mengalami peradangan di sini Keloid scarsnya itu bisa tumbuh lebih besar dibandingkan bahkan luka yang terjadi di wajah kalian Ini ada banyak sekali faktor genetiknya Jadi kalau misalnya kalian punya bakat-bakat orang tua kalian punya mengalami permasalah yang namanya keloid Jadi memang sebaiknya harus selalu mengontrol jerawat dengan baik dan tepat Karena kalau misalnya peradangannya sampai terlalu parah dan mengakibatkan proses keloid ini terbentuk di kulit kalian Dan nanti proses penyembuhannya bisa jauh lebih sulit dan juga lebih rumit Jadi kalau misalnya kalian punya bakat yang namanya itu keloid dan kalian punya permasalahan jerawat yang sangat peradang Langsung konsultasikanlah dengan dokter kalian Nah lalu kita masuk lagi nih ke skincare ingredients untuk atrophic scars atau bopeng Kira-kira ingredients apa sih yang bisa membantu memudarkan sedikit bekas-bekas jerawat yang bopeng ini Nah sebenarnya gak ada skincare ingredients di luar sana terutama yang dijual bebas di pasaran Yang bisa menyembuhkan bopeng 100% Tapi memang ada beberapa ingredients yang mungkin bisa membantu sedikit menyamarkan kedalaman bopeng-bopeng di wajah teman-teman Tapi gak ada yang namanya di skincare products itu bisa menyembuhkan bopeng 100% ya Jadi kalian harus memanage ekspektasi kalian dari perawatan wajah untuk bopeng ini Dan beberapa ingredients yang bisa mengurangi kedalaman dari bopeng ini Biasanya adalah ingredients yang bisa mengstimulasi terbentuknya kolagen Jadi contohnya adalah retinoids atau vitamin A ya teman-teman Nah selain itu ada juga mungkin kandungan seperti AHA Yang selain bisa mengangkat lapisan sel kulit mati Tapi juga bisa melembabkan kulit kita Sehingga membuat kulit kita itu tampak lebih plump Jadi kalau misalnya kulit kita itu lebih plump Tentunya penampakan bekas-bekas jerawat atau bopeng ini juga akan ternampak sedikit terangkat Walaupun tidak sembuh 100% Nah tapi efek ini tidak bisa kalian lihat Kalau misalnya permasalahan bopeng kalian itu adalah yang I speak scar sih ya teman-teman Ini hanya cuma berlaku untuk kalian yang punya mungkin permasalahan box scar dan juga rolling scar Itu pun sebenarnya tidak bisa menyembuhkan 100% Dan mengembalikan kondisi atau tekstur kulit kalian seperti kalian sebelum berjerawat Jadi kalau kalian melihat iklan-iklan ada satu ingredient skin care yang bisa menghilangkan bopeng-bopeng dari hancur-hancurnya sampai mulus lagi Kalian percayalah sama aku kalau itu adalah tipuan marketing belaka Nah jadi sebenarnya daripada teman-teman menaruh harapan yang terlalu tinggi dan menginvestasikan produk-produk yang terlalu mahal Dengan kandungan yang terlalu menjajikan untuk menyembuhkan bopeng teman-teman Sebaiknya bisa teman-teman simpan uangnya untuk kalian investasikan nanti jangka panjang untuk clinical treatment Jadi kalian bisa ke dokter kalian atau ke klinik kecantikan untuk langsung mengkonsultasikan kondisi wajah kalian Dan mendapatkan treatment yang paling sesuai dengan kebutuhan kulit kalian dan juga sesuai dengan budget kalian Kalau yang terakhir untuk hypertrophic atau keloid scars ini lagi-lagi juga agak sedikit tricky Kalau untuk keloid scars kalian bisa langsung konsultasikan dengan dokter kalian Bisa mendapatkan beberapa treatment seperti suntikan kortikosteroid dan lain-lain untuk meredakan sedikit keloid itu Tapi tidak menutup kemungkinan kalau keloid itu bisa kembali bertumbuh karena banyak sekali faktor genetik di dalamnya Nah lalu kalau misalnya kalian akhirnya sudah memutuskan untuk pergi ke klinik dan menyembuhkan bopeng-bopeng kalian Bentuk treatmentnya juga ada bermacam-macam dan harganya range-nya itu bermacam-macam juga dan bisa disesuaikan dengan budget kalian masing-masing Beberapa macam treatment yang mungkin ditawarkan untuk penyembuhan bopeng ini antara lain adalah Mulai dari micro needling dengan skin booster yang bisa membantu mengstimulasi produksi kolagen di kulit kalian Atau bisa juga dengan berbagai macam laser yang bisa membantu menstimulasi kolagen supaya terbentuk lebih banyak Atau bahkan bisa juga melalui chemical peeling Nah chemical peeling ini selain bagus nih untuk jerawat-jerawat aktif dan mengangkat lapisan sel kulit mati Tapi juga bisa mengstimulasi produksinya kolagen Nah lalu metode berikutnya yang mungkin teman-teman pernah dengar namanya TCA Cross Itu adalah penggunaan asam sebenarnya yang ditusukan ke bagian ice pick scars kalian Untuk mengstimulasi terbentuknya kolagen di bagian kulit kalian yang agak dalam tersebut Nah selain itu bisa juga ada yang namanya subsistions Nah untuk rolling scars biasanya sebenarnya di bawah permukaan kulit kalian tuh ada jaringan-jaringan ikat Yang menarik kulit kalian sehingga terbentuknya cekungan di wajah kalian yang tidak teratur itu bentuknya Jadi saat jaringan ikat di bawah permukaan kulit itu kita angkat dan kita hilangkan Itu tentunya bisa membantu menghilangkan si rolling scars tersebut dari wajah kita Nah lalu sebenarnya ada juga nih cara berikutnya Kalau misalnya kalian butuh sesuatu yang cukup instant hasilnya dan kalian sudah mencoba berbagai macam cara Dan si bekas jerawat ini gak hilang-hilang Terutama untuk yang punya masalah ice pick scars Dan ice pick scarsnya itu hanya berada di posisi kulit tertentu Misalnya kayak kalau aku tuh ya punya ice pick scars di daerah sini temporal Nah salah satu cara lain yang bisa dilakukan oleh dokter itu namanya punch excisions Nah jadi caranya adalah dengan mengambil jaringan kulit yang sudah rusak dan membentuk bompeng tersebut Diambil keluar, dipotong di sekitarnya lalu dikeluarkan dan dijahit Sehingga hilanglah nih jaringan kulit yang rusak dan terbentuklah jaringan kulit yang baru Yang merupakan sebenarnya kulit-kulit di sekitar bekas-bekas jerawat tersebut Nah tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya untuk hasil yang paling optimal Diperlukan beberapa kali treatment dan juga percampuran dari berbagai macam teknik untuk kulit kita Karena tentunya biasanya di satu wajah itu gak hanya satu tipe bekas jerawat Tapi biasanya ada beberapa jenis bekas jerawat Yang bisa langsung kalian konsultasikan aja dengan dokter kalian Oke guys jadi segitu aja untuk videonya hari ini Kita udah membahas tuntas tentang berbagai macam bekas-bekas jerawat di kulit kita Nah jadi semoga dengan menonton video ini Teman-teman gak kemakan lagi ya marketing dengan skincare products yang menjanjikan menyembuhkan bopeng-bopeng di kulit kalian Karena bopeng-bopeng di kulit itu sungguh susah sekali hilangnya Apalagi dengan skincare products aja Jadi penting banget untuk kita mempunyai ekspektasi yang tidak terlalu berlebihan dengan skincare products kita Oke guys jadi segitu aja untuk videonya hari ini Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke youtube channel aku Dan share video ini untuk teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini Oke then thank you guys so much for watching to the very end And yeah hope to see you guys again on my next video Bye guys